Intro Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alin Nadjir Terima kasih 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 Saya coba bandingkan 3 jam, 3 jam Bapak Artijo dan Majelis, ya Pak Seth, bandingkan dengan ini Pak. Bapak, investigasi, pengadilan 9 bulan, 25 kali sidang, 20 saksi, pengadilan Amerika 4 bulan, FBI mengusut 24 bulan, KPK 4 bulan mengeluarkan surat tidak ditemukan pidana korupsi. Bapak, BPK 2 bulan, lari sering 3 bulan, ditolong jelaskan kepada saya apa arti dari pekerjaan reader 3 jam mengalahkan ini semua. Tolong jelaskan kepada saya, waktu bukti-bukti kuat kami hadapan ke kejaksaan Pak Harman, apa kata kejaksaan? Dek, eh Pak, kami tahu buktinya memang meninggalkan, tapi nanti saja dibawa di pengadilan. Kalau Bapak menang, kita terima. Ini proses yang saya lalui, saya pilih dengan bersih, tidak memberikan apapun dari kejaksaan dan pengadilan. Normal. Saya ingin buktikan, saya masih punya kepercayaan kepada anak-anak saya, pengadilan Republik Indonesia masih bisa bersih. Dan Tuhan berikan polis bebas. Tahun-tahun, tahun 2013. Saya pengagum hati, doa Pak Harman, setelah saya baca, teman-teman bilang, korongong dikawal di Mahkamah Agung. Apa artinya dikawal? Bapak tahu kan, dikawal tadi Pak ya, ya Pak Laeca, baju-baju hijau. Kami tidak mau lakukan karena apa lagi? Mengalahkan ini semua, kurang apa lagi? Hampir tidak ada keputusan bebas korupsi, di mana semua pendapat positif. Saya kaget, Pak Soekbarman, terima kasih ada surat KY kepada saya, karena saya minta KY memonitor pengadilan hak saya. Surat KY keluar, setelah dilalui proses persudur, pengawasan, pengadilan sudah melalui hal yang sesuai apa, kriterianya. Adil dan susah-susah, ICW, gak pernah ICW buat pernyataan, putusan bebas ini seolah-olah ini salah dari kekaksaan. Belum lagi pengalaman-pengalaman hukum, karena ini memang gak ada kasus, Pak. Ini no case, kalau dikira perubatannya adalah, orang Amerika ini menipu. Ini borong-borong, kalau Bapak katakan, Pak Aset, ada perbuatan, Bapak mungkin mengagak ini lepas, Tidak, ini harusnya bebas, Pak. Ini perbuatan ini adalah perbuatan dua orang ini, mengampuang, atas semua yang kita lakukan dengan sumacara. Apa buktinya? Kami kaget, bukan kaget. Kagum dengan FBI, dua bulan lalu, ini dua bulan lalu. FBI telah mengunungkan, ini FBI, telah keputusan pengadilan Amerika beberapa lalu mempidanakan kejaraan dua orang ini. Terbukti dengan segala, dengan semua persekutu, mereka mengambil uang. Dan sebetulnya, mereka tidak mau membalikan. Jadi gini, alasan mereka, mereka belum membalikan. Menurut pemerintah Amerika, mereka mengambil uang itu. Dan, kalau kita lihat, John Cooper, itu didapok oleh pemerintah Amerika. Pemerintah Amerika, menggunakan uang pajak rakyatnya, Pak Harman, mengejar dua warga negara Amerika untuk mengembalikan uang metali. Karena di sini dikatakan, dia dapat satu setengah tahun penjara. Dia akan kena dakloan lebih berat, apabila tidak mau membalikan satu juta dolar. Jadi gini, kami sudah menang perdata, lalu baru-baru ini pidana. Dan di pidana ini ada satu juta dolar, harus dibayar kemerpati. Ini ironi. Pemerintah Amerika, mengejar warga negara Amerika untuk keputusan Indonesia. Pemerintah kita, menzolimi saya. Ya, kami korban. Dan kami yang pelapor. Kami pelapor. Waktu awalnya kejaksaan ikut mengejar uang ke Amerika. Setelah berganti rezim, kejaksaan yang baru mengatakan itu yang lama, Pak. Kita rezimnya lain, sudah ganti pejabatnya. Bapak, Ibu sekalian, saya hadir di sini sama seperti Ibu. Karena dua anak saya. Kalau saya diksekusi, kalau, semoga tidak. Saya ingin anak saya melihat. Dan kepala tegak. Bahwa merubah, mengembalikan keaduan makam agung perlu pengorban. Saya siap. Saya siap menerima konsekuensinya. Masuk konsekuensinya, saya siap. Demi perbaikan makam agung untuk anak-anak saya. Dan anak-anak bapak saya. Apa yang saya perjuangkan, bukan untuk saya sendiri. Bapak-bapak punya anak-anak. One day, your kids will get trouble with the lower law. If someone's not fixing it up. Semoga kita menuju ke Indonesia baru. Hukum kita tinggalkan makam agung kembali ke atas. Mas Sota, kelihatannya ini seperti dilema sokratus. Pengadilan sesat, tapi harus ada kepastian hukum. Apakah potasi juga harus, ya masuk dulu lah untuk menegakkan keadilan ini atau bagaimana nih. Karena kalau Mas Sota reformasinya berhasil kan enggak ada kejadian ini. Dan tadi ada pertanyaan juga buat Mas Sota, mungkin bisa jadi ini. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ali Nurdin ya. Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membenahi sistem peradilan? Mungkin yang dimaksud Mas Ali Nurdin adalah sistem peradilan di luar jidikatif ya. Karena memang ranah keundangannya ada di eksekutif penyidikan dan penuntutan baik oleh institusi penyidik polisian maupun institusi penuntut kejaksaan dan juga PPNS. Saya kadang-kadang, ini kan waktu itu saya kembali lagi, waktu tahun 2000 membantu Pak Bagir, membantu Pak Armand, Pak Lajah. Itu kan dalam rangka membenahi sistem, prosedur, mekanisme. Yang tadinya tidak governor, menjadi lebih governor. Tetapi, dalam hari-hari belakangan ini, kami kumpul teman-teman civil society yang mendorong pembaruan tidak hanya saja di pengadilan, tapi di penyidik saat, pada saat Pak Armand menjadi penyidik, itu cetak biru yang menggambarkan peta jalan, pembuatan sistem, prosedur, mekanisme yang dilaksanakan. Itu memang tidak sinkron dengan masih ada, atau boleh bilang masih maraknya, tindakan-tindakan abuse of power dalam bentuk korupsi. Jadi, saya bilang, ini yang kita kerjakan, kok tidak ada impaknya ke sini. Nah, itu yang sedang dicari sekarang. Jadi, jujur ya, bahwa saya tidak punya jawaban cerdas untuk itu. Tetapi, apa yang kita lakukan saat ini, misalnya pada saat saya masuk ke KPM4, itu mencoba untuk mengembangkan apa yang disebut dengan strategi nasional kencegahan pembatasan korupsi dengan Pak Penas. Dan, seterah nas kencegahan pembatasan korupsi itu, kalau teman-teman punya waktu saja, saya kira itu ada manfaatnya untuk dibaca. Karena itu diturunkan ke tiap tahun, itu dengan format 8 kolom, sangat detail. Jadi, kalau mau mengawasi masyarakat terhadap jalan atau tidak program-program reformasi sistem peradilan, itu dari sikap. Kalau dulu, zamannya tahap fase 2004 sampai 2009, itu sangat umum sekali. Sekarang sangat getir. Sangat getir. Dan, sampai dengan umur UKP 4 Oktober, kami akan terus memantau. Bulan 3, bulan 6, bulan 9, terus. Bukan itu juga, kami mencoba untuk terlibat dalam soal recruitment. Terutama di tim penilai akhir, karena ketua ya Allah, dan tentu kami melakukan penyelidikan. Kalau dulu mungkin DPI itu, mungkin ada rileks, sekarang kami menjalankan penyelidikan. Apangan dan lain sebagainya. Dan, kami coba. Kalau misalnya orang ini baik, kami bilang baik. Kalau orang tidak baik, kami kelanjang memberikan pendapatnya. Tapi, keputusan bukan di tangan kami. Jadi, hal-hal seperti itu, dan, saya melihat bahwa, terus terang saja sekarang ini ada semacam gamangan diantara aktivis. Aktivis itu masih ada di dalam pemerintahan, ada di luar pemerintahan. Itu, reformasi yang kami perjuangkan, itu belum, belum, menghasilkan satu institusi yang, institusi sistem peradilan, yang bebas. Nah, tadi diberitahukan oleh kita semua di sini, ada perbaikan-perbaikan. Misalnya, keterbukaan, lalu kemudian pengawasan. Itu lebih terasa. Misalnya, di mahkamahku, badan pengawasan mahkamahku, bagaimana kerjasama dengan KAYE, dia bisa mengidentifikasi, misalnya hakim-hakim yang nantang. Kemudian, orang sudah bisa memantau, ini proses, perkaranya itu sampai mana penekanannya. Walaupun belum memuaskan, tapi sudah mulai ke arah sana. Tapi, saya lagi, saya kira, saya tidak ingin mengklaim bahwa itu sudah memberikan harapan buat masyarakat. Malahan ada satu pertanyaan sekarang. Kita harus kerja keras untuk mencari, bahkan untuk merevisit, apakah agenda-agenda reformasi itu sudah memberikan dampak berada sistem peradilan yang tervebas dari korupsi. Pertama-tama, perlu kiranya kita sepakati, bahwa kewenangan hakim pidana adalah mengadili perbuatan pidana. Kewenangan hakim pidana adalah mengadili wido restrius, mengadili perbuatan melewati. Nah, tak kala yang dikatakan perbuatan pidana, strata per pay, criminal act itu, itu ada dua komponennya. komponen pertama itu, yaitu yang dinamakan dalam kajian hukum pidana, aktorius. Aktorius itu evil act, perbuatan jahat. Tetapi, perbuatan jahat itu sendiri ya, tidak bisa mengakibatkan seseorang dihukum, kalau tidak ada evil money, tidak ada mens rea. Jadi, komponennya adalah aktorius, dan mens rea. Dan inilah yang sekarang terdapat di dalam rancangan, undang-undang, kita itu, undang-undang hukum pidana. Ada itu. Jadi, seseorang itu baru bisa dihukum, apabila ada evil mind, mens rea. Aktorius sendiri itu tidak cukup, harus ada mens rea. Mens rea itu, ada kesengajaan, ada kelpa, ada omisionis, sehingga berlaku, ada dihukum, dalam hukum pidana, yang tidak mencontoh dari Jerman, kainus, trafos, or resum. Orang tidak bisa dihukum, kalau tidak ada kesalahan. Bapak-bapak audistral. Hanya dalam kaitan ini, barulah bisa dipandang, sebagai perbuatan pidana. Kalau tidak ada dua komponen ini, tidak ada perbuatan pidana. Nah, sekarang, bagaimana tempat, di mana tempatnya, kebijakan, di mana tempatnya, diskresi itu, tidak ada suatu aktivitas, tidak ada suatu kegiatan, tanpa diskresi. Kenapa? Oleh karena, diskresi itu pada tekatnya, melaksanakan aturan hukum. Diskresi itu adalah suatu tindakan, seperti dalam hukum atlustrasi, price and nation. Artinya, dia berkisar, di seputar, the green belt of law. Takkan suatu perbuatan, dalam rangka melakukan kebijakan, dalam rangka melakukan diskresi, kemudian, dia mengenakan penggelapan, maka itu bukan diskresi lagi. Itu adalah suatu perbuatan pidana. Jadi, menurut saya, dalam hukum, saya tetap berpendapat, sejak semula, dalam hukum itu, kebijakan itu tidak bisa jadi ini. Dalam hukum itu, diskresi tidak bisa jadi ini. Tidak bisa. Karena itu bukan hukum. Itu bukan hukum. Nah, saya tidak menyebut, suatu, saya tidak menyebut, suatu nama hakim tertentu ya. Tetapi, saya tetap berpendapat, saya tetap berpendapat, bahwa diskresi, kebijakan itu, tidak bisa jadi ini. Karena, dia bukan, dia bukan bagian dari strafad. Sehingga, menurut saya, manakala hakim pidana, mengadili kebijakan, berarti, mengadili kebijakan, berarti, isinya terjadi, tersebut kedua ini. suatu kekeliruan peradilan. Jadi, kita jangan, jangan memenyumuni hatinya, tukar jaga. Tidak boleh. Ya. Artinya, kita menghukum, jangan seperti menghukum, dikala, 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 apa ya, istrinya, maju itu, ada lima. Jangan kayak, kayak di zaman revolusi, kebudayaan China. itu, itu bukan main. Inilah dia, puruton, diganti, dikala, kita tidak boleh melakukannya seperti itu. Ya. Ya. Jadi, saya sedih kalau ada kejadian seperti itu. Ya. Jadi, menurut saya, saya tetap berpendapat. kebijakan, diskresi itu, tidak bisa jadi ini. Nah, diskresi itu bisa salah, Pak. Bisa salah. Beberapa hari lain, ada artikel dari, Profesor Juwono ya. Suatu keputusan yang salah, Jangan dibidikan apa. Keputusan yang salah, diskresi yang salah itu, belum tentu berbatas. Orang bisa, orang bisa memutus, ya. salah putusannya. Tapi, tidak bisa, tidak ada diskresi itu bisa dikatakan, bocong perobotan pidana. Dalam setiap kegiatan, setiap proyek, termasuk di BUMN, itu kan, ada dikatakan, neraka lembar lagi, Pak. Tidak dilarang adanya keunggian. Kalau menyatuh suatu keunggian negara, berarti itu, dibawa masuk kepada, resim pidana. Harus ada unsurnya. kerugian negara, karena melawan hukum, oke, ini after risk. Tapi untuk menghukum seseorang, harus ada evil mind, harus ada mensure. ini kita jangan selanauinan, kita jangan bangga, ya, karena kita mau dikatakan, ah, anti koruptor, ya. kita menggantung, gantung dia. Kadang-kadang, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ini yang saya peringatkan, saya menghormati Bapak dari kayu, Pak. Bagus sekali Bapak punya, cara-caya sekarang. Jadi Bapak itu, menggunakan temuan, temuan. Itu, the process itu, ya, adalah bagian daripada, dalam rangka, menjaga, martabat, dan perilaku. Ini proses, Pak. Jadi Bapak sudah benar sekali, itu walunya. Tidak seperti pendahul Bapak. Pendahul Bapak dulu, maaf, Pak, ya. Saya di mautama konstitusi. Begitu ada keputusan, bebas, dipanggil, bebas. Dan yang diperiksa apa? Kenapa saudara menjangkungnya, begini, begini. Parahas kapsa begitu, mengatakan begini. Tidak begitu, Kuntusan itu adalah, masalah akhir. Bapak sudah sebegitu, konstitusi hanya memperkenalkan Bapak, ya, menjaga, martabat, dan perilaku. Di luar itu berarti pelanggaran konstitusi, Pak. Dan, Alhamdulillah, ya, kayaknya dipakai pimpinan Bapak sekarang, sudah tidak melakukan hal itu. Itu bagus sekali, Pak. Saya berhubungi. Tapi dulu saya berada pada garis terdepan, Pak, ya, melawan. Bukan melawan. Hakim-hakim, itu kan hakim itu, Pak, ya. Hakim itu, hukum tidak melarang, hakim yang bodoh, Pak. Iya. Tidak, yang hakim yang dilarang oleh kaya ini, adalah hakim yang nakal. Beda, Pak. Hakim nakal dan hakim yang bodoh. Hakim yang bodoh, ya, aku boleh buat, Pak. Kayak, kayak anak, apa yang antena, ya. Antena tidak nyampe, tidak nyampe, masyarakat. Tidak nyampe, dia bodoh. Oleh karena itu, kalau ada hakim bodoh, ya, hakim bodoh, Pak, diserahkan kepada maskamah abu, dia meminah. Hakim yang dapat, nakal itu porsi bapak. Termasuk dari, the process. Ya. Jadi, inilah yang saya bisa, Pak, dimuafakati. Janganlah juga menjadi, saya juga begini-begini, saya pernah hantu, Pak. Dan begini-begini, Pak Abdul Rahman, saya pernah jaksa, Pak. Oh, pernah. Pernah. Yang ketiga, hanya Pak Madri tahu. Saya pernah tahu. Itulah banyak, Pak Isra. Pak Mahmur, saya tidak selesai. Iya. Saya akan selesai. Saya pernah. Saya pernah menjadi, tahanan politik. Dan, 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 banyak-banyak takut saya itu, Pak, saya mencintai satu-satut saya. I don't regret. Saya tidak menyesali, pada apa yang saya terus buat. Jadi, itulah pandinya. Jadi, Bapak Isra Mati, saya bangga kenal sama Bapak. Bapak, Jadi, kalau ada sesuatu yang, kita lupakan dalam pertemuan ini, ada satu hal yang kita lupakan. Jangan lupakan. Jangan kita menghukum orang yang, orang yang tidak berusaha. Itu satu kelas ini. Silakan, Pak. Pak Kecuan. Makasih. Saya senang bahwa, semua masih tetap bersemangat, seperti saya kumpulkan mereka, tahun 2000 yang lalu. Saya kebetulan besok, akan, saya diundang, makam agung seminar, yang menyandingkan, antara, kebebasan, dengan kebebasan hakim. Saya mengatakan, pengertian, saya bicara kebebasan hakim saja, atau kebebasan penerjaan. Sepanjang dalam kaitannya, dalam hubungannya eksternal pengajian, saya pikir sekarang, kita tidak banyak lagi persoalan, menenai masalah kebebasan hakim itu. Tapi justru, persoalan kebebasan hakim, terjadi, menjadi problem internal. Saya memang cakap, sekarang saya sampaikan, Bapak, berayanya, saya mencapai 10 problem internal, yang akan sangat berkenan, terhadap, metanjenis hakim. Pertama, saya kata-kataan, problem pertama, itu, the lack of professionalism. Dua satu. Kedua, lack of sustainability. Ketiga, saya kata-kataan, lack of sustainability. Kita ketika melakukan keberalasan. keempat, saya kata-kataan, teroboh. Ceroboh Ceroboh Kalau orang bodoh tidak ceroboh Karena dia tidak tahu bahwa dia ceroboh Kemudian yang kelima Saya catat problem internal kita Membawakan soal keagungan Itu bermasalah Let the future orientation Kita tidak mempunyai Satu Perspektif ke depannya Future orientation Ya pokoknya kita sudah kerjakan Tadi Pak Parman menyebut Progressive Saya tambah repulsioner Bahasa Bahasa TAPOL Ini tahun 64 Bahkan dia masuk BUI Saya bilang komentar saya Nyipang Pak Bagir kok saya masuk BUI Anda tidak Saya dipinter dari Anda Urusan itu Anda bodoh bisa ditangkap Baik lama Mumpul itu baru Anda kenal Saya lama tidak kenal Baru juga saya tidak kenal Jadi dalam urusan itu saya dipinter dari Anda Saya katakan dengan lecah itu dari dulu Bahwa contoh tadi Progressive Itu memang ada ajaran mengenai judicial activism Esensi judicial activism adalah Hakim harus memperhitungkan sosial konsekuensi Itu esensinya sebetulnya Bukan karena dia bisa narang-arang Diberasikan apa-apa Kemudian juga Sense of politics Sekarang-kadang Tendah ya Lags of political sense Tadi saya cekung Pembukaan Saya katakan Masalah lain yang dihadapi Hakim kita Hakim Agung Dikkat termasuk Lags of Scientific sense Masalah Tidak akan mungkin habis Kemudian saya catat yang delapan Lags of Puritanism Tidak Puritanism Hakim kita Tidak Puritanism Masih banyak Lags of Puritanism Itu adalah Hakim harus selalu Pringat dan legal mind Dia tidak boleh Bias Dia harus saklah Dia harus rasenal Dan selalu berdikit impulsan Tidak boleh berdikit palsu Tidak berdikit Dan sederhana Nah Tentu hanya Pak Aset Karena itu Saya jengkel pada dia Kok berhenti Tidak jadi Hakim Agung Kemudian Saya lanjutkan Tentu saja Terjadi Lags of sense of justice And equity Rasa Memutus ini Wajaran Meskipun hukumnya ada Tapi ini Tidak wajar Kemudian Terakhir Saya selalu letakkan Terakhir ini Lags of sense Terkurang Jadi Lags of sense Beberapa diskusi yang menarik Sesetuju penuh Dengan berbesar Koadministrasi Di sebelah diri saya Menerok diskresi Tapi saya Sebagai Mantan hakim Dan ilmuwan Dalam suasana Sampai sekarang ini Membuka peluang Diskresi itu Merupakan alat saja Untuk melakukan perbuatan Melanggar hukum That's the problem Karena itu Seorang Berusaha Koadministrasi West Stanford Mengatakan Ada tiga Syarat Kalau kita Ini diskresinya Benar Yaitu pertama Yang buat diskresi itu Memang berunang Yang kedua Tujuannya Dibenarkan oleh hukum Yang setinggi dengan Cara Dibenarkan oleh hukum Tiga itu Terus periksa Kalau tidak Mesti Ada Perubatan Sebab gini Kalau diskresi itu Sekedar untuk Cara Untuk melakukan Bisa mengeruk Uang negara Nah Senat Kesih Itu Sekitar di WDR Perbuat Namuan hukum Tapi Dia menggunakan Bagu diskresi Tapi Saya Ingin Mengingatkan Kehati-hati Yang hakim Ketika Ketika Menyangkut Kaum profesi Yang sedang Diadili Sebab Kaum profesi Dia ada 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 Keedah Dasar Yang lain Standar lain Standar Of ethics Harus Dilihat Di sana Hakim Sejauh mana Standar Ethics Dia sudah Jalanin Saya Pernah Mengadili Satu dokter Sekarang dokter Di satu tempat Pasien Mati Kena operasi Mati Karena Ternyata Tabungnya Gas Bukan Tabung Oksigen Tabung Oksigen Saya Bebaskan Bukan Wajiban Dokter Untuk Tahu Isi Tabung Silahkan Kalian Kembali Dan Orang Bisa Menerima Masa Dokter Harus Tabung Tabung Dipasang Itu urusan Tumpang Pasang Tabung Dokter Meoperasikan Saya Bebaskan Itu Contoh Kita Menghormati Profesi Tapi Bisa Saja Profesi Melakukan Malpractek Yang Memang Kecerobohan Itu Melampaui Standar Moral Dari Etikanya Bahasa Dalam Bidang Profesi Itu The Most Highly Moral Standar Kalau Dia Sudah Penuhi Semuanya Itu Kita Harus Hormati Kemudian Saya Ingin Memberi Komentar Bapak Daksa Agung Mengenai Perkap Karas Atau On On Selaf Karas Perpulsi Dikatakan Itu Pura-pura Itu Sebetulnya Bukan Presra Sebetulnya Biasa Ini Kalau itu Dikasasi Wajah Dimuktikan Tidak Bisa Dikatakan Diterima Saja Bahwa Ini Tidak Murni Terus Kita Bisa Kalau Sudah Dikadak Pembuktian Berarti Itu Masuk Pada Ini Hakim Mahkam Agung Ada Di Luar Berenang Kita Mestinya Begitu Jadi Ini Sense Seperti Ini Ini Perti Supaya Tidak Tersesat Dari Perbuatan Profesi Ya Kita Juga Harus Berhati-hati Kadang-kadang Kita Diperkarakan Satu Kada Buat Pengadilan Yang Alas Hukumnya Terliru Dari Yang Berperkara Misalnya Kadang-kadang Orang Bawa Perkara Ketun Karena Apa Sertifikat 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 Memang Itu Kepatensi Ketun Tapi Seorang Hakim Yang Baik Harus Meriksa Apa Ini Soal Sertifikat Merupakan Soal Hukum Apakah Sebetulnya Sengketa Kepemilikan Bisa Terjadi Bahwa Sebetulnya Itu Sengketa Kepemilikan Sengketa Jual Beli Tapi Karena Memang Ada Maka Kita Akan Mengatakan Enggak Pekaramu Tidak dapat Diterima Jadi Jadi Itulah Pentingnya Tadi Lagi-Lagi Saya Katakan Sains Sangat Penting Untuk Melihat Hal Seperti Ujung Juga Tadi Saya Katakan Di Negara Maju Makin Tinggi Hakim Itu Makin 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 Sains Tadi Profesor Lentak Meningung Bingham Sir Jastis Bingham Waktu dia Pensil Ditulis Buku Setebal Ini Sambutan Hampir Di Seluruh dunia Dan Menghormati Sir Jastis Terima 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 Jadi Sebetulnya Tidak ada Perbedaan Pendapat Saya Dengan Bagaimana Saya Berpendapat Bahwa Diskresi Itu Tidak Bisa Dari Kebijakan Itu Tidak Bisa Dari Nah Apabila Misalnya Dalam Rangka Perbuatan Kebijakan Itu Membangun Suatu Proyek Dan Disitu Terjadi Maret Maka Yang Dihukum Bukan Diskresinya Maret Ap Perdeskren Diskresi Tidak Perna Dihukum Betul Beliau Ketakan Tadi Bahwa Dalam Suatu Tindakan Diskresi Itu Bisa Terjadi Bisa Terjadi Bisa Melekat Melekat Diatasnya Perbuatan Pidari Tapi Yang Dihukum Disitu Yang Dihukum Disitu Bukan Pembangunan Proyeknya Tapi Perbuatan Mareka Perbuatan Korupsi Yang Melekat Disitu Melawan Hukum Jadi Itulah Pendapat Saya Sama Dengan Pendapat Pro Bagaimana Tidak Ada Perbedaan Kenapa Kenapa Saya berpendapat Begitu Karena Bapak Kita Bisa Membuka Semua Literatur Baik Hukum Pidari Maupun Hukum Administrasi Semua Sepakat Bahwa Diskresi Itu Tidak Ditu Hukum Itu 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 Beliau sering Ketakan Blade Kalau Bidah Pemerintah Blade Price International Itu Tidak Bisa Jangan Jadi Saya Pendapat Terima kasih Pak Arman Mau Komentar Saya Dari rumah Itu Saya Sudah Bing Apa Yang Bercarakan Disini Cuma Begini Apa Yang Kemukakan Saya Simpati Dengan Pak Kotasi Dan Ibu Yang Membawakan Kasus Tapi Bagi Saya Ini Semacam Brainstorm Sebab Di Mahkamah Agung Sendiri Setiap Kita Mendapat Berkas Kita Pelajar Berminggu Minggu Kadang-kadang Kita Buka Buku Ini Itu Pemperdebatan Masih Panas Kalau Sekarang Bagi Saya Blank Saya Tidak Tidak Mengerti Persis Apa Yang Dikawakan Pasal-pasalnya Persoalan Ibu Juga Saya Tengah Mengerti Jadi Ini Bukannya Tidak Ada Gunanya Brainstorming Membangkitkan Sensibilitas Kita Terhadap Perasaan Keadilan Dan lain-lain Tapi Saya Tidak Fair Juga Kalau Kita Menjudgment Situasi Keadaan Peradilan Hanya Dengan Satu-dua Kasus Jadi Kalau Kita Mau Diskusi Serius Ya Format Tidak Seperti Ini Para Pengecara Lebih Tau Lah Dia Yang Pelajari Berbulan Berbulan Saya Masuk Ke gedung Blank Jadi Cuma Yang Saya Di Yang Waktu Saya Mau Di Angkat Haki Magu Itu Barangkali Kegelisahan Saya Paling Besar Sama Hidup Saya Kalau Saya Di Angkajak Satu Saya Masih Senyum Senyum Oke Kalau Saya Salah Masih Ada Itu Orang Di Sana Merdeka Berapa Pak Ya Kancor Mahkam Agung Tapi Kalau Orang Yang Sana Salah Juga Ya Dapat Lah Nanti Bagian Waktu Jadi Gotong Sebagai Jenazah Jadi Pada Waktu Saya Mau Dianggap Hakim Agung Saya Juga Sadar Tidak Ada Orang Bisa Menjadi Hakim Apalagi Hakim Agung Itu Sebutannya Mat Mulut Hakim Agung Huy Ma'an Iya Tapi Membuat Itu Saya Masuk Kesitu Terhadap Bapak 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 Terus Dengan Kesadaran Pula Saya Selama Sekian Tahun Dan Saya Kira Teman-teman Begitu Meskipun Dalam Bahasa Inggris Dari Bangganya Orang-orang Barat Terhadap Jabatan Hakim Itu Tidak Ada Mantan Hakim Agung Meskipun Dia Sudah Pencil Selalu Disebut Justice Kita Mungkin Tidak Begitu Pak Kita Masih Menyadari Kelemahan Kelemahan Jadi Jadi Padahal Satu Sidang Labinet Sekarang Saya Beritakan Bagi Minah Saya Menyatakan Sesukur Kelemahan Kita Jaksa Pak Sabir Meng Pengumat Kelemahan Saya Tanya Didekan Pak Estri Kenapa Gaji saya 15 Juta Gaji Taufik Ruk Ruk 50 Juta Taufik Ruk Huk S S Pak S Bila Kederi Keuangan Jawab Kenapa Pak Armand 15 Ya 50 Ketua Manus udah jelaskan, tapi Bantri Muliani. Ketua Manus, kenapa harus berbeda tinggi? Emang tidak? Jadi masalah-masalah begini, Ketua Pema Agung, Jaksa Agung itu kadang-kadang masih bergulat juga. Ketua Manus, ketua Pema Agung, Jaksa Agung itu masih bergulat. Anda jangan terlalu mempujialisir bahwa mereka, 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 mereka. Cepat, mungkin bagi mereka, 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 mereka. Terima kasih. Ini saya menganggapi kasih, capaz itu melanggar sedikit ya Pak, ya Pak. Tapi biar jelas juga mengacara juga ya tolong dibantu lah jangan ... Ya, terbetul oleh Pak Narman tidak semua di Rumah Agung juga. kotor, pasti banyak yang baik kotor pasti sekretisi kita di bapak katakan ujian nasional kita tahu itu melalui makamahmu telah putus tapi sekali lagi ibu makamahmu hanya berhenti di memutus, tapi soal eksekusi, kalau perkara pidana ya jaksa namun yang itu ujian nasional eksekutornya ya, ketika diperintahkan di tokoh perdata, ya pihak-pihak menunjukkan permohonan, tapi sepanjang saya ketahui, ya putusan perdata yang bisa di eksekusi, yang dipaksa kondenator, ya yang istilah penghukuman kalau gak ada penghukuman, ya gak bisa di eksekusi kembali kepada dgnas itu juga untuk perkara perdata yang kedua mungkin seakan jauh Pak Kosi, sekali lagi perbuatan membutuhkan pesawat pinjam uang pesawat, bisa ada penyelidupan itu perbuatan ada sekali lagi, itu pernah diakui oleh Pak perbuatan ada, sekali lagi cuman perbuatan itu, kali kata Pak Reza, bukan perbuatan pidana sekali lagi, di hukum itu kalau perbuatan ada itu bukan perbuatan pidana bukan bebas lepas itu perlu dipahami, itu juga jelas sekarang, kalau sekarang tidak puas masih ada upaya hukum PK silahkan pergunakan alasan keadaan baru jadi sekali lagi kalau ノ karena Pak 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 Bakir mengatakan di Mahkamah Agung kasasi itu, tidak mengeriksa paka-pakta, tapi penerapan hukum itu yang sebenarnya. Sekarang kita tinggal main di UDTaksi, beberapa negara eh PK PK itu umumnya di kita ya PK itu terhadap putusan kasasi sehingga tangan Hakim Agung saling batal membatalkan, karena sama-sama hakim agung, beberapa negara itu justru PK itu terhadap putusan paksi, PM dan PT sekarang saya pikir upaya hukum masih ada silahkan untuk PK, hal lain mungkin mohon maaf, rot, laycar betul, kebijakan gak bisa diadili tapi kalau kebijakannya injak sana injak sini, ya hati-hati jurispudensi mahkamah itu telah mengatakan bahwa yang diadil itu adalah perbuatan, tapi kalau perbuatannya itu, kepentingan umum terlayani, dia dia tidak terima duit, negara tidak diudikan, ya gak bisa diadili tapi sebaliknya, perbuatan itu walaupun kebijakan, dia dapat duit kepentingan umum tidak terlayani dan dia menggara diudikan ya anda tidak ada, saya kasih contoh mereka kesehatan di beberapa BUMN sekarang BUMN banyak melakukan perbuatan sebenarnya korupsi, tapi dibungkus perkara perdata saya kasih contoh beberapa aset negara sekarang makin berlaku, contoh kata gampang PT kereta api, tanahnya itu bertebaran di kota-kota sebesar, semua itu kereta api, pasti tanah itu tidak bersertif tidak, oleh pengatian TUN dinyatakan buat tanah sekitar Pertamina Gambir itu pemiliknya adalah Ipon karena kekutuan Raja Siliwangi dari PT pertama TUN ketenggalnya TUN sampai Makam Agung dikuatkan orang BPN-nya ada kalau pertamanya Cicimbang ini harus diadili membiarkan aset negara diambil orang jelas itu perbuatannya contoh-contoh, jadi tidak semua juga perbuatan BUMN kebijakan itu tidak bisa diadili dan kapan bisa diadili jurus pun jadi setelah mengatakan tiga batasannya kepentingan umum terlayani biar tidak terlambat duit dan garang tidak diudikan tapi kalau aset-aset BUMN dijual dengan konotasi uang prestasi dengan kontes itu malinglah karena tadi banyak menyinggung soal BUMN satu ketika saya diundang oleh BPK BPK ya yang ketuanya mantan ketuanya sekarang bermasalah antara dipersoalkan bagaimana sih apakah BPK mempunyai kewenangan memeriksa BUMN atau tidak mungkin sikap hukum saya berbeda saya katakan saya membedakan berdasarkan aturan kita ada bermacam-macam BUMN tapi waktu itu saya hanya membicarakan BUMN yang sudah berbentuk perseroan terbatas saya berpendapat saya berpendapat karena bentuknya sudah perseroan terbatas maka dia adalah badan keperdatangan bukan badan publik sedangkan BPK itu adalah mengawasi badan publik dia PT badan keperdatangan terus bagaimana status modal pemerintah modal pemerintah adalah penyertaan modal jadi saham dia pemegang saham jadi penyelesaian persoalan kalau ada kerugian kalau ada segala macam itu adalah persoalan pada pemegang saham saya berpendirian seperti itu kemudian ada pertanyaan kalau BUMN nya belum apa sahamnya masih cuma pemerintah saja nah karena itu dulu ketika saya masih ikut membuat undang-undang perusahaan negara itu ditentukan perusahaan negara tidak boleh dijadikan hanya oleh pemerintah saja oleh satu orang pemegang saham untuk memungkinkan dia menjadi memenuhi kualitas sebagai badan hukum keperletaan jadi dia bukan administrasi negara karena itu tidak ada ruang lingkungan pertumbuhan jawaban negara itu sikap saya nah tapi ada tafsir yang mengatakan karena ini satu-satu memegang sahamnya dan negara maka para komisaris direktur apapun namanya itu adalah dianggap mewakili negara ya organ negara itu pekerjaannya pekerjaan pedatang saya katakan itu itu sikap saya memang dalam hukum administrasi ini gurusannya sebelah saya demingkinkan seorang individual melakukan tindakan administrasi negara dan lindung administrasi negara ada kasus yang sering diceritakan oleh bapak sebelah ini di Perancis ada seorang sedang jalan gitu ya itu ada kebakaran kebakaran atau apa dia menolong dia menolong kemudian dia ada cedera macem-macem gitu ya dirawat rumah sakit sesudah itu dia mengugat pemerintah kota saya minta dibayar dong karena saya waktu itu mengerjakan pekerjaan pemerintah anda yang harus kebakaran saya ikut pengadilan itu Perancis mengagul karena apa karena memang benar meskipun dia swasta pada saat itu dia melakukan fungsi pemerintah tapi karena mereka banyak tidak ada duit tidak ada soal dan orang tidak ngajar nah mereka ingin mengaitkan itu tapi tapi saya katakan beda antara orang dalam pengetian badan hukum itu dengan orang perorangan ini orang yang kita ciptakan memang sudah mudhini sebagai lembaga keberatan sama pemerintah sejarah sosialisasi yang berjalan saya menganggap bahwa kalau bentuk persoalan terbatas maka mestinya persoalan keperdataan meskipun ada uang negara di sana itu pula kasus di sepron saya anggap itu hubungan keperdataan kontrak will antara orang orang saya berapa begitu kira-kira itu saja Bapak-Bambang terima kasih kita sampai di acara sudah selesai saya tidak tahu ada yang bisa membantu saya bisa membayangin problem seperti otasi itu kan kalau Pak Bagermanan yang suka rapatnya seperti problemnya Sokrates ketika dihukum dia tahu pengadilannya sesat tapi dia harus menjaga kepastian hukum apa ada cara lain terluar dari selain kalau Sokrates dia menemukan jaraknya itu kita jangan kita jangan menjadi Sokrates sudah jelas itu ya itu 10 lag tadi yang dikatakan Pak Bagim juga berlaku untuk institusi penegakan hukum lainnya termasuk kejaksaan dan keselisian tapi Pak Osota sebagai orang yang wakili eksekutif itu kan kejaksaan kan tetap di bawah eksekutif dalam kasus eksekusi ini kalau sudah jelas sesat ini apa tidak bisa di hold dulu sampai PK itu kalau itu kan kejaksaan kejaksaan tidak boleh eksekutif tapi kalau sudah menyambut soal perkara hal-hal yang mikro tidak boleh tidak boleh di luar dari ikut campur oke saya kira mungkin yang begini dibicarai on private saja saya kira tapi saya mau ucapkan terima kasih sekali Prof. Pak Gumanan Pak Sertaman Pak Armah Pak Laika Tota dan Pak Aset saya kira kita semua disini agenda besar kita adalah seperti tahun 2000 dulu bagaimana mengagumkan kembali Mahkamah Agung dan mudah-mudahan rekan-rekan semua disini tidak ini bukan pertemuan terakhir kita akan lanjutkan terus karena memang pekerjaannya banyak dan saya kira kita kembalikan pada Ibu Betty supaya pelaksana acara itu dan kembali Pak Sohon beri tepuk tangan kepada para bangga terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati